Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys kali ini kita akan membahas cara memisahkan LCD dan touchscreen Redmi 5A bisa dilihat LCD nya masih bagus menguntuk sentuhnya sudah pecah dan tidak berfungsi oke langsung saja kita akan eksekusi ini setrika nya sudah panas dan ini ada kawat pemisah LCD dan touchscreen langsung saja kita tempelkan kemudian kita melakukan seperti ini tempel lagi lakukan secara perlahan tidak usah terburu-buru agar tidak mengenai polarisnya terima kasih 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 kita singkirkan dulu untuk setrikanya ya bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa untuk subscribe like dan jika ada pertanyaan silahkan cantemkan di kolom komentar biasanya kalau kita tidak hati-hati kadang sering bisa tergores di polarisnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah dingin agak keras ya kita hangatkan lagi selamat menikmati sudah agak mudah jika lemnya agak dingin mengeras kita bisa hangatkan lagi ya seperti tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati